Halo teman-teman semuanya disini kita kembali membahas mengenai produk ya yang tidak muncul di swakes atau di etalase di pusat afiliasi nah jadi banyak beberapa pertanyaan dari teman kita bang saya pengguna baru tetapi produk yang saya tambahkan ke etalase atau ke swakes tidak tampil atau tidak muncul ya seperti ini oke ini disini belum ada produk penjualan sementara kita sudah banyak ya menambahkan di swakes kita ataupun di etalase misalnya teman-teman boleh lihat di bagian sini ini baru muncul kalau kita masuk di bagian ini ini swakes kita ya Nah jadi ini swakes yang beberapa produk yang telah kita tambahkan jadi di sini dia muncul ya teman-teman ya Nah otomatis ini produk yang kita tambah ke swakes ini tidak muncul ke pemirsa kita atau ke pembeli misalnya Nah jadi ada dua ada penyebabnya dan disini ada dua tautan ya yang perlu dihubungkan sehingga produk tersebut bisa masuk di sini yang pertama ini ada tautan akun resmi dan tautan akun pemasaran Nah jadi perbedaan ya beda dari tautan akun resmi akun pemasaran yang pertama untuk akun pemasaran teman-teman misalnya teman-teman boleh buka di aplikasi tiktok ini seller ya seller center Nah di bagian sini di pengaturan kita boleh lihat di bagian sini ya jadi untuk akun resmi ini ya itu merupakan akun yang mempresentasikan toko anda misalnya teman-teman punya produk ya punya produk untuk dijual ya jadi teman-teman boleh tambah melalui di bagian sini siapkan toko anda ya teman-teman teman-teman boleh tambah produk di sini maka produk yang kamu tambahkan di akun resmi ini itu akan muncul di bagian sini ya ini di bagian sini kemudian kalau misalnya juga di tautan akun resmi ya misalnya sini itu sama muncul juga di swakes ataupun di etalase cuman bedanya di sini teman-teman teman-teman boleh lihat ya kita baca untuk akun tiktok pemasaran untuk toko anda anda hanya dapat menautkan empat akun pemasaran dan akun tersebut tidak boleh ditetapkan ke toko lain produk yang anda cantumkan di secara otomatis disinkronkan ke profil akun tiktok pemasaran anda Nah untuk akun pemasaran ini teman-teman itu ah mengenai afiliasi ya Jadi kalau misalnya barang orang lain kita promosikan itu akan muncul di bagian sini di bagian swakes juga yaitu akan tersinkron kemudian di pemasaran juga akan masuk di bagian sini lalu Kenapa ya tidak bisa muncul produk ini nah karena kita itu terhubung ke akun resmi ya akun resmi tadi seperti yang kita ketahui bahwasannya akun resmi ini hanya produk kita sendiri yang bisa muncul di bagian sini ya hanya produk kita kalau misalnya kita tambahkan di bagian ini teman-teman ya melalui aplikasi seller center ya jadi itu cuman produk itu yang bisa muncul ya kalau misalnya kita jadi afiliasi ya itu tidak muncul di sini ya karena kita tidak terhubung ke akun pemasaran ya lalu Kenapa bang kita tidak bisa terhubung ke akun pemasaran nah berbeda ya sebelumnya kalau sebelumnya teman-teman ketika kita mendaftar ke akun tiktok seller center itu ada langsung pilihan ya itu ada pilihan ada menghubungkan ke akun resmi dan juga hubungkan ke akun pemasaran tapi kalau saat ini ya kalau sekarang seluruh pengguna baru itu tidak ada pilihan untuk menghubungkan ke akun pemasaran itu otomatis nantinya masuk ke akun resmi ya walaupun misalnya teman-teman itu cari pada saat kalian melakukan registrasi itu tidak ada ya pilihan untuk menautkan ke akun pemasaran ya lalu kapan bisa kita menghubungkan ke akun pemasaran kan begitu ya nah ketika kita sudah melewati masa percobaan itu pun disini walaupun sudah dibuat disini teman-teman tersis 10 dari 10 undangan untuk 180 hari kedepan itu bisa masuk di bagian sini tapi itu tidak ya sekarang itu tidak disini juga kalau nggak salah kita wajib terlebih dahulu karena ini masa uji coba ya pada saat kita masuk ke afiliasi jadi afiliasi untuk mempromosikan barang-barang lain itu kalau nggak salah 1000 produk ya kita jual tapi admin rasa pun itu kayaknya udah nggak bisa ya seperti yang bilang tadi itu berbeda dengan akun yang lama yang mungkin dulu pertama kali muncul apa namanya ini afiliasi tiktok ini ya itu ada pilihan kemarin itu ada pilihan untuk pada saat kita melakukan registrasi tapi sekarang itu tidak bisa lagi lalu pertanyaannya apakah kita masih bisa ya jadi afiliasi ya tentu bisa teman-teman ya bisa tentunya teman-teman boleh promosikan barang-barang lain dengan cara ya mungkin kalau teman-teman yang sudah join atau sudah gabung udah pahamnya seperti punya admin disini disini ada beberapa produk yang telah admin promosikan dan kemudian kalau kita lihat di bagian pusat afiliasi seperti ini kita klik dan disini teman-teman boleh lihat juga ya ini komisi misalnya untuk hari ini masih laku ya satu produk ya jadi boleh teman-teman jadi afiliasi ya walaupun misalnya tidak tidak muncul di bagian sini ya di bagian etalase atau swakes itu tidak jadi masalah ya boleh silahkan join aja jadi afiliasi karena disini nantinya kan yang menghubungkan ataupun yang untuk mendapatkan komisi maksudnya kan dari link produk tersebut kalau misalnya kita bagikan dari sini ya kita promosikan kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar di aplikasi seller center dan mengotorisasikan ke akun tiktok kalian ya seperti itu jadi untuk saat ini memang tidak bisa ya teman-teman ya itu jadi kesimpulannya teman-teman boleh ya mendapatkan komisi dari afiliasi walaupun produk kita itu tidak masuk ke swakes atau etalase ya jadi teman-teman yang penasaran produknya ini tidak masuk ke sini memang itu tidak bisa teman-temannya itu enggak bisa masuk di sini produknya ya bagaimanapun itu itu tidak bisa kecuali kalau diubah aturan dari tiktok shop tersebut atau dari afiliasi ya seperti itu dari tiktoknya itulah ya begitu jadi kurang lebih seperti itu bagi teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang paham mengenai kenapa tidak masuk produk ya yang kita tambahkan ke afiliasi atau yang kita tambah ke etalase atau swakes itu memang tidak bisa teman-temannya boleh juga nantinya share-share melalui kolom komentar kalau misalnya teman-teman mau jadi afiliasi ya boleh kamu ikuti di video-video yang sebelumnya kita sudah buat Bagaimana cara daftar di tiktok seller center kemudian Bagaimana cara untuk jadi afiliasi tiktok ya Bagaimana cara mendapatkan komisi dari tiktok seperti itu Oke sampai jumpa di video berikutnya